Intro Mengenalkan bangunan bersejarah dan ikon kota Tangerang melalui kostum karnaval, inilah yang dilakukan oleh seniman asal Tangerang bernama Andri Budianto. Salah satu kostum yang baru dibuatnya adalah baju karnaval etnis Tionghoa Chong Sam, berwarna merah yang ia desain ulang menjadi baju menyerupai dewa-dewa dari Tiongkok. Selain aksesoris tongkat, lampion merah, dan kipas berwarna merah, ada satu aksesoris yang akan menjadi magnet bagi setiap orang untuk melihatnya. Kostum yang ia buat pada awal November 2022 lalu ini, memiliki sayang besar yang mempertunjukkan bangunan mini kelenteng Buntek Bio. Hal ini ia lakukan untuk memperkenalkan kelenteng tertuari daerah Pecingan Tangerang yang dibangun sejak awal abad ke-18 dan hingga kini masih digunakan untuk beribadah bagi umat budak. Andri mendesain kostum ini secara mandiri dengan proses pengerjaannya yang memakan waktu hanya 3 minit. Selain bagian sayap, bagian yang menarik dari kostumnya adalah sepatu. Karena sepatu yang tingginya 10 cm ini dibuat dari sepatu bekas yang dilapisi dengan sepuan karet ati tebal, yang kemudian dilapisi dengan kain yang sama dengan kostum di bajunya. Meski kostum ini memiliki berat 10 kg, namun Andri merasa bangga dan senang saat menggunakannya. Pasalnya, selain dapat tampil mempesona di berbagai event, kostumnya ini meraih juara satu dari Lomba Kostum Karnaval dalam Festival Budaya Kota Tangerang, yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tangerang pada Desember 2022 lalu. Ini kemarin dalam rangka Festival Budaya Tangerang, jadi saya mengambil tema Cagar Budaya Kota Tangerang. Nah, salah satunya dari Cagar Budaya Kota Tangerang ini tema kelenteng. Jadi, saya ambil salah satu kelenteng untuk dijadikan kostum dengan inspirasi, bisa nanti warga Tangerang ini tahu bahwa ada Cagar Budaya kelenteng tertua di Kota Tangerang, yaitu kelenteng Bun Tegbyong, tempat bersembayangnya atau tempat komunitas Cina Benteng, ya gitu Tionghoa, untuk bersembayang di kelenteng ini. Untuk memulai, saya awalnya dari kostum kas daerah dulu, tahun 2017, waktu itu mendirikan komunitas reptil. Setahun komunitas reptil, terus berubah jadi ikut komunitas musang. Nah, tapi rutin, selalu eksis, setiap kumpul, setiap acara diundang selalu berpakaian kas daerah. Nah, dan kami terus melebarkan sayap ke kostum karnaval, karena sering diundang untuk kirap budaya. Untuk kirap budaya, terus untuk karnaval-karnaval di daerah juga pernah. Jadi, sekarang lebih fokusnya ke kostum-kostum karnaval ini. Selain kostum karnaval etnis Tionghoa, Andri juga membuat kostum karnaval lainnya yang menampilkan berbagai ekon kota Tangerang di busananya. Seperti menggunakan kain batik khas kota Tangerang sebagai sayap, mahkota dengan bentuk jam gede jasa yang menjadi ikon kota Tangerang sebagai kota industri, dan tongkat dengan bentuk tubuh Adipura yang melambangkan penghargaan piala Adipura yang diraih kota Tangerang atas prestasinya sebagai kota dengan penjijauan, keindahan, dan kebersihannya. Tak hanya kostum karnaval, Andri juga tergerak untuk melestarikan baju tradisional Nusantara. Pasalnya, tak jarangnya menampilkan berbagai baju adat tradisional khas Indonesia dalam berbagai acara, seperti baju tradisional dari daerah Badui dan Papua. Ya harapan saya sih ya, kepinginnya generasi-generasi muda anak sekarang ini mau begitu memakai-makai kostum atau khas daerah, gitu, dan apa namanya, memperkenalkan budaya Indonesia yang beraneka ragam untuk kostumnya, gitu. Tapi agak kesulitan, gitu, karena anak muda sekarang jarang sekali ya yang langsung tertarik untuk memakai kostum-kostum seperti ini. Karena mungkin belum terbiasa, ya begitu terus mental juga kan, gitu. Karena kan kalau saya pakai kostum begini aja, orang suka bertanya-tanya, pakaian apa ini, baju apa ini kok seperti gini, seperti gini, gitu. Untuk anak muda mungkin dari mental belum siap. Saat ini, Andri memiliki delapan kostum karnaval dan 25 baju adat dari 22 provinsi. Ia juga menyewakan seluruh kostum dan baju adatnya mulai dari harga 100 ribu hingga 500 ribu rupiah. Melalui kostumnya, ia berharap generasi muda juga turut bangga dengan berbagai ikon bersejarah di setiap kota dan turut melestarikan kesenian dan budaya Indonesia yang sangat kaya. Andrew Pak Pahan, Wajar Agestino, DAE TV.